Halo semuanya, jumpa lagi dalam video pendek Kang Wawan Di video kali ini, saya hangat Satu, dua, tiga, yuk Halo semuanya, jumpa lagi dalam video pendek Kang Wawan Bagi yang baru pertama melihat video saya, salam kenal dari Kang Wawan Oke, di video kali ini, saya akan Banyak pertanyaan dari netizen tentang setir guling konfero yang geter lah Yang deloki di sendirilah Itu masuk gak sih suara-suara itu? Terus gak apa-apa? Gak tau, kenceng tapi itu Jadi maklumin ya, kalau ada suara-suara Kita parkir ini di pinggir jalan Bukan di pinggir jalan sih, ini di sekolah Di tempat parkir sekolah anak saya ya Dan itu jalan di depan agak sedikit ramai Tapi gak apa-apa ya, semoga nanti bisa di edit-edit suara latar belakang itu Supaya gak begitu kedengeran Oke, baik lagi Banyak pertanyaan dari netizen ya Yang menanyakan tentang mobil konfero miliknya Ada yang setirnya geter, ada yang setirnya belok ke kiri sendiri Dan ya pokoknya masalah setir lah Sebetulnya saya sudah pernah bikin video tentang masalah setir guling konfero ya Ya, videonya ada di sini Jadi gini teman-teman Permasalahan setir di guling konfero itu satu Sebetulnya gak hanya di mobil guling sih Saya menggunakan mobil dari beragam macam merek Saya sebutin boleh ya Ini bukan karena sombong Bukan karena kepengen Gimana-gimana gak ya Tapi saya hanya kepengen berbagi sama teman-teman bahwa Saya ini memiliki banyak pengalaman dengan banyak merek mobil Saya dulu pertama kali punya mobil itu Suzuki Carry 1000 Ya, station Tahun 1996 Itu saya pakai Saat saya jadi pengantin baru Sampai dengan saya mau punya anak pertama Ya, itu sebelum anak pertama saya lahir Saya ganti sama mobil Gijang Super ya Gijang Super tahun 1996 juga Kalau gak salah Agak lupa sih saya Kalau gak 97, 96 Itu tahunnya Setelah itu saya gak lama Gak sampai setahun Saya ganti mobil Saya sorry, sebelum Gijang Super Saya sempat ganti mobil ini Corolla Twin Camp Liftback Ya, itu barang langkah sekarang Lalu setelah itu ganti Gijang Super Habis kata Gijang Super Gantinya Gijang Super lagi Dengan tahun yang lebih muda Sembilan Oh, yang pertama 96 Yang kedua 97 Lalu habis itu Sempat saya memiliki hardtop Hardtopnya tahun 76 ya Belum tua banget Seperti saya juga punya Gip Narsi G280 G280 Gip Narsi yang Mirip dengan Pengawal Presiden ya Pas Pampres Lalu saya juga Pertah ganti mobil Honda Accord Honda Accord Maestro Saya lupa itu tahunnya Tahun berapa 92 Atau 93 ya Tahun Lupa Lalu Senia pernah Senia 1000cc pernah Senia 1300cc pernah Pake mobil Korea Hyundai Apa Trajet ya Hyundai Trajet Juga pernah Hyundai Trajet Saya pernah punya Tiga kali Satu manual Yang kedua kalinya ini Metik-metik ya Berapa mobil itu? Sudah gak dihitung lagi ya Toyotawan saya pernah Baru Apa lagi ya Yang belum saya sebutkan Intinya Sampai dengan saat ini Saya sudah banyak bergantikan di mobil Dan hampir di setiap mobil itu Masalahnya sama Jadi Bagi teman-teman Yang suka Membully produk Muling ya Itu kayaknya gak fair Karena apa? Di semua produk Itu pasti ada kelemahannya Ya Karena Saya gak mau Dibilang tua Tapi saya Gak kepengen Soalnya Saya gak kepengen Dibilang tua Maksudnya gitu Padahal Sebetulnya pengalaman saya Dalam hal Mobil ini Sering gunta ganti Sampai akhirnya Saya mengutuskan Perakhir ini Pak Akei Wulikon Firo Entah berikutnya Apalagi Kayaknya berikutnya Mobil listrik Tapi Udahlah ya Kita kan mau bahas setir Kenapa jadi kemana-mana Oke Masalah setir ya Masalah setir itu Dari mobil yang Dulu Sampai mobil yang sekarang Kalau setir itu Bergetar Itu Ada banyak kemungkinan Tapi kemungkinan Yang paling Mendekati adalah Bergetarnya Setir mobil itu Getarnya kiri-kanan Ya Gini ya Kiri-kanan 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 Bergetar Kiri-kanan Di kecepatan tertentu Padahal Jalannya itu Halus Itu artinya Roda mobil Anda Kurang beransi Harus dibalansi Tapi kalau getarnya Atas-bawah Ya Gini getarnya Dan itu Biasanya kalau getar Begini itu Tidak di jalan halus ya Biasanya di jalan Kasar Atau jalan berlubang Itu getarnya Naik turun gini Nah itu pasti ada yang oblak Entah itu Rack setirnya Entah itu Apanya Pokoknya komponen setir Itu ada yang aus Ada yang oblak Nah itu Segera harus digambil Tapi kalau getarnya Kiri-kanan Itu Balancingnya Rodanya perlu dibalansi Lalu Masalah setir berikutnya adalah Yang sering dikeluhkan Orang pengguna Convero Khususnya tahun 2017 ya Itu mobilnya itu Selalu bergerak ke kiri Setirnya Nah itu sporingnya Saya gak tahu Mengapa Mobil Convero yang Di tahun 2017 itu Banyak yang Mengeluhkan Setirnya Narik ke kiri Padahal tekanan Bansama Nah itu sporingnya Cobaan Teman-teman yang Mengalami hal Kayak gitu Coba di sporing dulu Di sporing dulu Sayang saya Sporingnya yang Elektrik ya Yang pakai komputer Itu ya Katanya sih Sudah ada Apa data-data Tentang Bulim Convero Di Di komputer Apa Di bengkel Tentunya Bengkel sporing Yang bagus ya Yang Selalu update Datanya Kalau di sporing Hanya pakai benang Itu kurang akurat Jadi saran saya Apabila Setirnya Narik ke kiri Atau narik ke kanan Itu Cari bengkel sporing Yang bonafit Yang mempunyai Data-data Tentang Banyak merk mobil Nah sedikit Saya pernah Dapat bocoran Pernah ya Saya dapat bocoran Mobil Wuling Convero Aslinya kan Dari Cina Dan dia Di Cina itu Jalannya disebelah Kanan Sehingga Setirnya sebelah kiri Memang Didesain untuk Selalu berberok Agak sedikit Ke kiri Karena Jalanan itu Kan tidak Sepenuhnya rata Beginnya Dia agak Agak miring Jadi kalau Dia jalannya Di kanan Memang agak Setar sedikit Berberok Ke kiri Karena untuk Menggimbangi Supaya dia bisa lurus Sama kalau Kita di Indonesia Setirnya itu Ada di kanan Karena kita Jalannya di kiri Itu Secara normal Mobil itu Bistel agak Sedikit berat Ke kanan Sehingga pada Saat jalan Di Jalan raya Di Indonesia Yang Yang Apa pakai Setir kanan Itu mobil itu Bisa lurus Itu salah satu Bocoran ya Tapi Saya Masih 50-50 Antara percaya Dan tidak Tapi masuk akal Oke Teman-teman Begitu dulu Video pendek saya Kali ini Mohon maaf Tadi saya ngelantur Kemana-mana Intinya Di setiap mobil Punya Masalah Jadi teman-teman Yang merasa Kan banyak nih Yang merasa Tersaingi dengan Guling Akhirnya pengen Membuli guling Gitu ya Stop deh Please Karena Semua merek Punya Masalah Masing-masing Sama Setiap orang Punya dosa Masing-masing Gitu Oke Terima kasih Sudah menonton Setiap orang Matthew Sudah menonton Sudah menonton